Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita akan informasi lain, kendati sudah ada pengakuan dari Barada Aliezer, mantan Kadif Propam Irjen Paul Verdi Sambu ternyata sempat mengelak dan berkukuh bahwa kejadian di rumah dinasnya adalah tembak-menembak. Padahal Irjen Verdi Sambu itu sudah dalam posisi akan dijemput paksa. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Vistio Sigit Prabowo pada saat hadir dalam rapat di Komisi 3 DPR. Dalam rapat tersebut Kapolri awalnya menjelaskan bahwa tim Suspoli tidak lagi menemui hambatan ketika mengusut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebab Polri telah melakukan mutasi bersifat demosi terhadap Irjen Verdi Sambu yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Setelah melakukan mutasi, Kapolri lantas memerintahkan Kepala Divisi TIK Irjen Paul Selamat Uliandi untuk menjemput paksa Verdi Sambu dan menempatkannya di tempat khusus. Pada saat itu Verdi Sambu sempat berkukuh dengan skenario awal hingga akhirnya ia mengakui perbuatannya. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Berangkat dari keterangan Saudara Richard saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim SUS pada saat itu Kadif TIK untuk menjemput Saudara FS. Di saat awal FS masih belum mengakui masih bertahan dengan keterangan awal dan bersyarakat keterangan Saudara Richard akhirnya tim SUS memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimut Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang, penderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis dimana disitu menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Durian III dan mengakui bahwa dirinya menembak Saudara Joshua atas perintah dari Saudara FS. Berdasarkan pengakuan dari tiga tersangka tersebut, maka Saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya.